Selamat datang di channel cara tutorial teknologi Di channel ini kamu akan mendapatkan informasi tentang cara dan tutorial berbagai aplikasi yang biasa digunakan sehari-hari Baik untuk belajar maupun bekerja Namun sebelum dimulai jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan bagikan video ini ke teman-teman lain yang membutuhkan Dan jangan lupa simak videonya sampai selesai Baik pada video kali ini saya akan coba membahas sebuah rumus yang sangat-sangat sederhana Yang ada di Microsoft Excel tapi mempunyai fungsi yang luar biasa Di Microsoft Excel ini banyak sekali rumus-rumus yang tadi ya sederhana gitu ya Jarang orang tahu tapi padahal fungsinya itu luar biasa kalau kita bisa memanfaatkannya Salah satunya adalah rumus stream T-R-I-M Kita buka Excelnya disini Nah ini bagaimana cara merapihkan data di Microsoft Excel dengan rumus stream Disini saya punya sebuah teks ya kadang-kadang mungkin kita punya admin Kemudian apa namanya mengetikan teks kemudian kurang rapi Spasinya terlalu lebar Atau ada spasi di awal atau spasi di tengah dan lain sebagainya Nah maka dengan rumus stream ini spasi yang berlebih akan dirapihkan Oke dengan cepat ya Nah disini saya ada teks ya saya sedang belajar Excel Disini kalau kita jumlahkan ini menggunakan rumus line ya Ada 28 karakter Nah termasuk spasi ya Nah setelah saya menggunakan rumus stream Maka jumlah karakternya menjadi 25 rapi ya Oke kita coba langsung ya rumus stream ini Cara menggunakannya ya sangat sederhana Kita ketikan sama dengan Kemudian trim Kurung buka Kemudian klik atau masukkan teks disini Yang akan kita rapihkan Kurung tutup enter Nah disini ya Ada spasi di awal 3 Kemudian setelah menggunakan rumus stream Menjadi rapi dan menjadi 25 karakter Oke sekali lagi ya Disini sama dengan Kemudian tuliskan rumusnya tr-im Kurung buka Kemudian klik Tekstnya Kurung tutup Lalu enter Disini saya bisa menggunakan Excel Yang tadinya 30 karakter menjadi 27 karakter Selanjutnya tinggal kita copy ke bawah Disini teks belajar Excel itu mudah Tadinya 25 sekarang jadi 23 Jangan lupa subscribe Disini yang tadinya 26 menjadi 21 karakter Bagaimana mudah ya Menggunakan rumus stream Di Microsoft Excel Untuk merapikan data Semoga bermanfaat Sampai berjumpa lagi pada video berikutnya Terima kasih Sampai jumpa di video berikutnya